halo halo semuanya Assalamualaikum video saya kali ini saya akan membuat jamu ya ini jamu herbal atau air koning rimpang ya rimpang-rimpang ini bagus untuk badan pegel-pegel gitu atau dutut agak dinu-linu gitu ya dan ini juga bagus untuk peredaran darah untuk yang lagi lehat ya dan kebetulan juga saya pas lagi dapet ya pasti wanita tahulah saya selalu minum ini jadi ini untuk mempelancarkan perut tidak terlalu sakit kram gitu ya kalau lagi dan pasti kram jadi ini ada jahe tapi jahe enggak banyak ya mungkin pakai cuma segini ya sini kalau kunyit ini semua ini serai semua dan ini eh daun pandan ini bagus untuk biar badan kita wangi krimitnya apa semua ini pakai ini nanti minumnya boleh tambahkan gula merah ini gula merah bisa lebih terus sama atau madu jadi kalau lebih merah-merah kalau madu-madu ya jadi ini ya oke nah dan ini udah saya kupas ya jadi saya pakai kunyitnya seperti ini oke ini saya mau iris-iris tipis-tipis baru saya rebus kunyit nah ini ya jadi udah ada empat 1234 nanti ini untuk minumnya tambahin ini kalau udah baru tambahin saya mau saya nanti minumnya sama pakai madu ya ini saya akan memasukkan pandan ya serai kunyit nah ini nanti di mendidikan dulu baru api kecil direbus sampai satu jam setengah api kecil ya satu jam setengah terus disaring diambil airnya atau udah ditumpuk terus dimasukkan lagi terus sambil airnya sekarang saya tutup sambil mendidih baru kecilkan api nah ini udah mendidih ya seperti ini terus tutupnya seperti ini jadi tidak terlalu tertutup oke ya ya jadi ada wap-wapnya gini seperti ini ya terus tutupnya seperti jadi tidak terlalu tertutup oke ya jadi apinya tinggal segitu buil-builnya tuh nggak terlalu berbuil terus kita tutup sampai satu jam setengah baru diminum-minumnya anget-anget tambahkan madu enak banget untuk pelancaran darah sendi-sendi nggak terlalu sakit untuk mengurangi ya terus bagus untuk yang lagi Hai terus wangi baru kita tuh badan kita keringatan yang wangi barunya wangi tapi ini cukup saat kalau enggak Hai juga enggak papa tapi cukup seminggu sekali bikinnya ini saya pakai untuk hari ini dan besok pagi habis ya bisa diangetin atau taruh di kulkas taruh di kulkas ini karena nanti pagi ini saya mau minum satu gelas terus mungkin malam nanti satu gelas udah tersisanya buat besok Oke selamat mencoba ya Hai ya 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 Terima kasih.